Malika ditemukan dalam gerobak yang ditarik pengculik di pinggir jalan Ciledug Malika Anastasia akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian setelah mengetahui jejak pelaku penculikan bocah usia 6 tahun tersebut. Menurut Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Gunarto, Malika ditemukan di dalam gerobak yang sedang ditarik oleh pelaku Iwan Sumarno alias Jaki alias Herman alias Yudi. Iwan diketahui sedang memulung saat ditangkap oleh pihak kepolisian di kawasan Cipadu, Ciledug, Tangerang Selatan, Senin tanggal 2 Januari tahun 2023 malam. Kami tangkap tadi di pinggir jalan. Malika di dalam gerobak yang ditarik pelaku sambil mengulung, ujar Gunarto saat dihubungi, seperti dikutip dari Wartako Talif, Senin. Saat ditemukan, Malika dalam kondisi sehat, namun kepolisian segera membawanya ke RS Polri Kramat Jati untuk mengetahui kondisi kesehatannya secara fisik dan psikologis. Malika dalam kondisi sehat, namun kami akan cek dan pastikan kondisinya ke rumah sakit Kramat Jati, sembungnya. Sementara pelaku penculikan, Iwan Sumarno alias Jaki alias Herman alias Yudi, telah dibawa petugas kepolisian ke Polres Jakarta Pusat. Pelaku diamankan ke Polres, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi terpisah sebelumnya, aksi penculikan oleh Iwan terjadi pada Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022 lalu. Aksi penculikan itu terekam CCTV yang berada di lingkungan rumah korban di kawasan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Oni, ibu korban penculikan, menceritakan, anaknya yang berusia 6 tahun itu diculik menggunakan bajai ketika dia sedang bekerja. Tim gabungan petugas kepolisian sendiri telah menyusuri daerah yang dilalui korban dan terduga pelaku saat mengendarai bajai serta memeriksa CCTV di sekitarnya. Tim sudah turun ke lapangan mulai dari titik start sampai dengan jalur di mana sopir bajai itu menurunkan terduga pelaku dan korban rate, begitu juga dengan keberadaan kemungkinan adanya CCTV, baik yang dimiliki oleh pemerintah ataupun CCTV yang dimiliki oleh masing-masing pribadi rumah atau gedung di dalam lintasan tersebut, kata Patas, Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Namun, keberadaan Malika belum dapat ditemukan. Polisi mengaku kesulitan menemukan korban dan terduga pelaku. Sebab, selain tidak memiliki tempat tinggal dan kerabat, terduga pelaku juga disebut tidak menggunakan telepon seluler. Belakangan pihak kepolisian telah menemukan gerobat terduga pelaku yang dikenal sebagai pemulung bernama Yudi atau Herman. Petugas Satres Krimpol Res Metro Jakarta Pusat menemukan gerobat tersebut di kawasan Poncol, Senin. Rupanya, gerobat pemulung itu telah dijual terduga pelaku kepada orang lain sebesar Rp400.000 dengan dalih membutuhkan uang untuk beli seragam sekolah.